5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah barat dikadik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita akan belajar di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kelima Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat hari ini kita akan belajar menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Lalu kita juga akan belajar menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara Dan kita juga akan belajar alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara Adik-adik yang hebat perhatikan ketiga gambar berikut ini Nah adik-adik ya Apa sih akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah Nah disini terjadi kebakaran hutan ya adik-adik ya Nah disini otomatis ekosistem di perbukitan ini juga akan terganggu Jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu ya Karena kalau misalnya terjadi kebakaran berarti tumbuhan mati ya kan Hewan-hewan tidak mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ada bagi hewan-hewan yang pemakan tumbuhan ya Nah disini nanti pasti juga berdampak kepada manusia Karena hewan-hewan itu akan lari ya ke daerah perkampungan untuk mencari makanan ya Nah manusia pun juga akan terpengaruh disini Karena asap dari kebakaran ini juga akan membawa penyakit untuk manusia Adik-adik yang hebat Taukah kamu bahwa manusia itu dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem Nah beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Itu dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya Udin bersemangat sekembalinya dari kegiatan olahraga Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras Yang berasal dari perkampungan di dekat sekolah Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ Ketika ia hendak keluar halaman sekolah Para guru memintanya untuk tetap berada di sekolah Karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah Dari kejauhan Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi Apakah kebakaran tersebut karena ulah manusia atau kebakaran karena kemarau Apapun penyebabnya ekosistem di bukit itu pasti mengalami perubahan Nah disini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem Keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik adik-adik Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut Keseimbangan lingkungan itu akan terganggu Nah sejauh ini diketahui itu terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem Yaitu faktor alami dan faktor manusia Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem adalah peristiwa alam adik-adik Nah peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana atau disebut dengan bencana alam Nah bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran, lalu badai dan tsunami Itu dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan Nah bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia Yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adik-adik Terdapat beberapa kegiatan manusia nih yang secara langsung akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem Nah kegiatan tersebut antara lain ya Menebang pohon di hutang dan pembakaran hutan Lalu perburuan hewan yang ada di hutan yang tidak terkendali Termasuk memperjual belikan hewan langka dan dilindungi Nah kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan Kegiatan pembuangan sampah adik-adik dan limbah secara sembarangan Serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan Otomatis ini nanti keseimbangan ekosistem juga akan terganggu Nah penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan Dan akan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen adik-adik Pembakaran hutan itu berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran Untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem Nah demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan Serta menangkap berbagai satwa langka dan dilindungi Ini juga pasti akan mempengaruhi ekosistem Nah tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan Dan jaring-jaring makanan Serta punahnya beberapa jenis hewan atau satwa adik-adik Lalu kegiatan pertanian intensif Yang menginginkan hasil panen dalam jumlah yang besar pada waktu yang singkat Itu menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan Nah pada saat yang sama pengendalian hama pun dilakukan menggunakan zat kimia yang berbahaya Kedua kegiatan ini tentunya akan merusak tanah kita adik-adik ya Tanah tempat sumber makanan dan tempat tinggal dari beberapa organisme Nah penggunaan insektisida buatan ya Juga akan membunuh hewan-hewan lain selain hama Yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem juga Nah kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak itu sangat besar Adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan Yang berakibat fatal bagi komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya Tidak hanya itu berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air Lalu menimbulkan pencemaran tanah, udara, bahkan bunyi Nah semuanya itu menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem Nah itu tadi adik-adik ya faktor terjadinya perubahan ekosistem ya Nah berdasarkan bacaan di atas mari kita buat sebuah peta pikiran Yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf Nah ini adalah contoh dari peta pikiran ya adik-adik ya Keseimbangan ekosistem itu dapat terganggu dari dua ya Faktor alami dan faktor manusia Nah faktor alami antara lain contohnya adalah bencana alam Seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami Lalu faktor manusia itu contohnya adalah penembangan hutan Lalu pembakaran hutan, perburuan liar, pemupukan yang berlebihan, pembuangan limbah dan sampah Nah dari faktor-faktor yang disebabkan manusia ini nanti akan mengakibatkan sesuatu Misalnya penembangan dan pembakaran hutan akan mengakibatkan fungsi tumbuhan akan terganggu dan hilangnya beberapa spesies hewan Nah kalau ada perburuan liar ya rantai makanan akan terganggu Kalau ada pemupukan yang berlebihan juga maka akan merusak tanah Lalu kalau ada pembuangan limbah dan sampah yang sembarangan ya akan terjadi pencemaran lingkungan Nah kesimpulannya apa? Keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud jika terjadi keselarasan dan keseimbangan Antara komponen biotik dan abiotik atau komponen hidup dan komponen yang tidak hidup Nah faktor penyebab terganggu nya keseimbangan ekosistem yaitu faktor alami Ya tadi bencana alam dan faktor manusia Seperti kerusakan hutan, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan Itu adalah kesimpulannya ya adik-adik ya Nah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Nah faktornya ada faktor alami dan ada faktor manusia ya tadi ya Lalu mengapa manusia itu mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem Nah disini manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem Karena manusia itu melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya Jadi manusia itu sangat andil ya dalam ekosistem Nah apa saja nih kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem Nah contohnya ya ada penebangan dan pembakaran hutan Perburuan liar, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan Lalu pembuangan sampah dan limba secara sembarangan Nah adik-adik kamu akan membuat sebuah buklet nih Tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem Contohnya nih ya adik-adik nanti bisa cari ya contoh buklet ya Nah kalian bisa melakukan dengan beberapa langkah kegiatan berikut ini Nah berdasarkan peta pikiran yang kita bahas di awal tadi Pilih nih salah satu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem Nah kalian cari informasi tentang kegiatan pilihan kalian tersebut menggunakan berbagai sumber Nah dengan informasi yang kalian dapatkan Nah buatlah sebuah buklet adik-adik Gunakan kertas ukuran A4 atau folio Lalu kalian lipat menjadi tiga bagian yang sama ya Untuk menjadi buklet Nah rapikanlah lipatan yang kamu buat adik-adik Nah kamu dapat membuat 6 bagian halaman pada kertas yang sudah kamu buat tadi Nah ikuti petunjuk berikut ini Yang pertama bagian pertama adalah sampul bukletnya Jadi tuliskan judul dan tuliskan nama kalian Lalu yang kedua jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih ya Lalu yang ketiga buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihan kalian Lalu tunjukkan nih berupa gambar tempat terjadinya kegiatan tersebut Dan bagian yang kelima jelaskan nih akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut Lalu bagian ke enam kalian bisa tuliskan sumber-sumber informasi yang kalian gunakan Nah ini ya contoh buklet dari Kak Citra ya Kalian bisa kembangkan sendiri sesuai dengan imajinasi kalian Sesuai dengan keinginan kalian ya Ini hanya contoh buklet yang ada tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem Nah adik-adik yang hebat Dayu bangga sekali dengan bukletnya Ia menghiasi sampul bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali tempat ia berasal Ornamen Bali itu sering digunakan pada berbagai benda seni Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng adik-adik Nah tahukah kamu bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakannya Mari kita simak artikel berikut ini Nah disini ada artikel yang berjudul Keunikan Topeng Nusantara Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya Nah di wilayah Nusantara topeng ini memegang peranan yang penting Tidak semata-mata sebagai penutup wajah Namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat Setiap wilayah Nusantara itu memiliki topeng dengan keunikan masing-masing Nah misalnya saja topeng Cirebon Pementasan tari topeng Cirebon itu terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan tentang cerita Panji Dalam lima siklus karakter yang masing-masing itu diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran Samba yang mewakili tahap kanak-kanak Rumyang yang mewakili tahap dewasa Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat Serta Rahwana dan Klana yang mewakili napsu Nah itu tadi ya contoh topeng yang dari Cirebon Untuk tari topeng Cirebon itu ada lima topeng ya Masing-masing memiliki karakternya Adik-adik tahukah kamu alat dan bahan apa saja kah Yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara Ya tadi ada kertas bisa juga pakai kayu ya Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara itu adalah kayu Kayu yang dipakai pun itu beraneka ragam Serta banyak sekali macam-macamnya ya Kalau kayunya itu contohnya mahoni, kayu rambutan, kayu waru, sengon, randu Lalu kayu dari pohon kembang, pohon pete Lalu ada pohon avokat ya Alpukat ini avokat ya Nah disini ya adik-adik ya Itu kayu-kayu yang bisa dibuat topeng Lalu apa lagi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan topeng Nusantara Nah bersama dengan kelompokmu kalian bisa mengidentifikasi kegunaan beberapa alat pembuat topeng Nah disini ada alat-alat pembuat topeng adik-adik ya Ada pisau atau tatah atau kerok ya Ini otomatis nanti untuk mengerok topengnya sesuai dengan bentuk yang kita mau Lalu ada gergaji ini jelas untuk memotong kayunya Lalu kita juga membutuhkan kayu Nanti kalau topengnya sudah jadi baru kita cat Ya itu alat-alat yang kita gunakan untuk membuat topeng Adik-adik pada pertemuan kali ini kita membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kalian sendiri nih ya Coba kalian buat nih ya adik-adik ya Karakter topeng yang akan kalian buat itu harus sesuai nih Kalian ingin karakter tokoh yang bagaimana Apakah tokohnya lucu atau tokohnya bangsawan Nah rancang wajah serta hiasan yang meliputinya Warna yang akan dipakai kalian harus tentukan nih Lalu buatlah pola topeng dalam bentuk oval di atas kertas karton Nah ketika kalian menggunakan kertas karton itu sebagai pengganti dari kayu ya adik-adik ya Nah langkah berikutnya kalian akan dijelaskan pada pembelajaran ke enam Adik-adik berdasarkan yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi ya Sebutkan nih faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Nah faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem Ada faktor alami dan faktor manusia Berikutnya sebutkan nih beberapa kegiatan manusia Yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem Nah contohnya ada keseimbangan penebangan hutan ya Lalu pembakaran hutan Lalu ada perburuan liar Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan Serta pembuangan sampah dan limbah sembarangan Nah adik-adik sebutkan nih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng cerebon tadi Ya alat dan bahannya ada kayu Ada pisau tatah Ada kerok Lalu ada gergaji Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like